Indonesia Darurat Judi Online Oke, jadi diantara dari kenalan kalian Entah bapak lu, mama lu, anak lu, kakek, buyut, sepupu, ampe pacar lu Pasti salah satunya ada yang kecanduan judi online Eh enggak, enggak enggak, sumpah, sumpah, bukan, bukan, bukan Kedahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya Tapi juga karena ada kesempatan Waspada lah, waspada lah Nah tapi lu pada penasaran enggak alasan kenapa orang-orang itu pada main judi online? Nah jadi belakangan tuh lagi banyak banget yang kena PHK, ekonominya turun Apalagi gara-gara kemarin abis pandemi kan Jadi orang tuh lagi boke-boke-nya nih Nah judi online itu salah satu solusi untuk dapetin uang cepet Selain dari ngetet, bagi ngetetnya Ya tapi gue juga ngerti sih kenapa orang-orang pengen duit cepet Soalnya gue juga mau Nah tapi walaupun judi online ini tuh udah jadi solusi buat banyak orang Untuk ngatasi masalah keuangan Faktanya ini tuh emang buruk karena banyak banget korbannya nih Ada yang kena mental health, keluarganya hancur, broken home Ada juga yang sampai nggak bisa makan Sampai-sampai ini gue yang nggak habis pikir Ada polwan, polisi wanita ngebunuh suaminya karena kecanduan judi online Astaga Nah terus solusinya gimana dong? Yaudah nih kalian langsung aja tonton cuplikan berita ini Gue kasih tonton bentar ya Judi itu sama-sama haram Kalau judi online pemerintah tidak dapat pajak Jadi sudah disahkan saja Toh di Mesir, di Malaysia itu ada tempat judi Dan pemerintah dapat tuh, sekalian ya Saya nggak tidak bicara agama ya Jadi sekalian, kalau tidak ya segera dibasmi Itu bukan gue yang ngomong ya guys Jadi lupa aja jangan saling gue Tapi emang saran-saran ini termasuk ngelegalin judi Pernah dijadiin solusi sama pemerintah Untuk ngebangun Jakarta Jakarta loh Ada yang bisa tebak sekarang saya lagi ada di mana? Sekarang saya lagi ada di taman Ismail Marzuki Yang dulu dibangun pake duit judi Jakarta Wah Jadi setau gue ya Dulu pas Jakarta tuh masih dipimpin sama Ali Sadikin Dia tuh cuma dikasih anggaran Jakarta 66 juta rupiah Lo tau gak 66 juta rupiah tuh sedikit apa? Ya kalau sekarang nilainya sekitar 12 miliar sih Tapi tetap aja Kalau dibandingin sama anggaran Jakarta 2024 Itu dapat sekitar 81 triliun Kalau nggak salah ya Itu jauh banget Anjay Lo 81 triliun mau beli apaan? Kalau gue sih udah pasti ya Sewa biduan Nah Pak Ali Sadikin ini salah satu gubernur yang lumayan nekat Kenapa? Karena dia satu-satunya gubernur yang berani ngelegalin judi di Jakarta Dan dia juga ngebuka kasino-kasino Yang ibaratnya pajaknya diambil untuk Jakarta Gila tapi ini keren banget sih Sekarang tim ini tuh udah jadi pusatnya para seniman Jakarta ngumpul Udah pasti di tim ini Nih liat nih Teater Wahyu Sumbi Gila kece Dan lo padahal juga tau gak sih Selain tim ini juga ada banyak Kayak proyek Senen Jalan MH Tamrin Terus ada rumah sakit Sekolah dan banyak lagi Termasuk yang lo pasti tau Jakarta Fair Itu juga salah satu proyek yang dibangun dari perjudian ini Wah Tapi gila sih taman segede ini dibangun pake duit ju Pake duit judi Sumpah guys Bentar Gue nunggu seseorang Nih lupa deh harus lihat Lupa deh harus lihat Eh ada Pak Ali Zadikin guys Nih kata orang-orang ya Kata orang-orang Orang ini adalah gubernur paling ganteng sedunia Sedunia apa seindonesia Sedunia deh Liat Tapi tetep Gantengan mana sama gue Cewek-cewek Gantengan mana sama gue Cewek-cewek Oke guys Sekarang gue bakal tanya-tanya ke orang sekitaran sini Kalau mereka tau gak sih Tim itu hasil judi Pernah main judi online gak? Atau mungkin Orang-orang terdekat Teman gitu Kalau teman-teman banyak sih Kalau dibangin temannya Oh teman banyak? Gak ada sih bang Gak ada Temannya buat semua Gue anak baik-baik Gue gak pernah main judi Tapi gue pernah diajak patungan tuh Sama yang itu tuh Kalau menurut abang Judi itu Baiknya Di-ilegalin aja Kayak sekarang Atau di-legalin Kalau menurut gue bang ya Di-ilegalin sih Karena kan ngerugiin banget kan Judi itu Netralin aja deh Gara-gara judi online Jadi banyak yang pinjol kan Kasian kan Netralin? Gue netral aja sih Jadi mau legal juga Ya bodoh amat Ilegal juga bodoh amat Lu tau gak bang Kalau Taman Ismail Marzuki ini tuh Dibangun dari hasil judi Gak tau bang Bertau Ah mainnya kurang jauh Oke tau 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 Oh tau Soalnya tadi abang Iya juga ya Kira-kira Alesannya apa nih bang Biasanya orang-orang Kalau main judi online Kalau judi online ya Karena selain ini Menurut mereka ya Menurut Kalau gue pandang-pandang sih Mereka tuh kayak Merasa bahwasannya tuh Menguntungkan lah ya Meskipun resiko juga gede Duit cepet ya Iya Oke jadi terlepas Lu pada setuju Apakah gak nih sama judi Gak bisa dipungkiri Kalau ternyata judi ini tuh Emang ngangkat Strata ekonomi dari Jakarta Dari yang tadinya Paling bawah nih Lumayan bawah Selam area Sampai yang sekarang Jadi kota metropolitan Kota salah satu Paling kaya di Indonesia Tapi emang sih Si judi ini tuh Emang banyak banget Yang nentang Sampai-sampai Toko-toko agama gitu Sampai-sampai Pak Ali Sadikin ini tuh Dijulukin sebagai Gubernur Maksiat Oh iya By the way Lu pada pengen tau gak Tanggepan Pak Ali Sadikin Dibilang Gubernur Maksiat Katanya Kalau judi emang haram Lu pada jangan lewat Jalanan Jakarta deh Soalnya jalanan Jakarta itu Kebanyakan pake uang judi Mendingan naik helikopter Gile Badass banget gak sih Oke guys Kita naik helikopter guys Ada bapak-bapak temen-temen Wah Dan sekarang kita ada di Sarina guys Ini gedung Sarina Tempat judi Ini Jakarta Teater Tempat judi Nah ini jalan tamrin Hasil judi Gile Berarti ini sekarang Gua lagi di Pusat perjudian Jakarta Oh my god Nah anak Jakarta Mana ada sih Yang gak tau gedung Sarina ini Ini tempat longkrong Paling kece Ada live musik Ada cafe segala macem Lengkap semuanya Tapi Siapa coba yang tau Kalau ternyata Di gedung Sarina Lantai 13 Dulu ada tempat judi Kasino Yang ini Anak Jakarta Siapa sih yang gak tau Sarina Dulu di lantai 13 Sarina Ada tempat judi Yang terkenal banget Di tahun 1970-an Buset dah Nah tapi Walaupun judi Dilegalin Yang boleh judi sama Pak Alisa Dikin Itu cuma Holkai-holkai doang Yang uangnya Gak bakal abis 7 turunan Gak kayak guang Yang beli gorengan aja Masih ngutang sana-sini Jadi yang gak ada resiko Warga menengah ke bawah Yang terlihat ngutang Gara-gara judi Nah selain kasino di Sarina Ini ada juga beberapa Tempat judi lainnya Di Jakarta Kayak Pix Casino Highlight Casino Kopabana Casino Casino Jakarta Theater Pacuan Kuda Pulau Mas Dan masih banyak lagi Kasino Yang jadi sumber Cuan untuk Jakarta Ya emang bener dah Pokoknya udah kayak Las Vegas dulu Jakarta Nah tapi sayangnya Setelah Pak Alisa Dikin Udah gak menjabat Perjudian di Jakarta Itu kembali dilarang Dan kasino-kasino Ini tuh ditutup total Yaudah guys Ayo kita langsung coba Investigasi Eh Loh Loh Eh Ini kenapa nih Wah gue dihack nih guys Ini apa nih Wah editor Wah YouTube Shopping Ya kalau di translate Maksudnya belanja di YouTube Ini semisal nih Kalian lagi santai-santai Di rumah sambil nonton video gue Terus kalian tertarik Lihat gue nih Pake kacamata pink Yang kece banget Atau barang-barang keren lainnya Dan kalian mau samaan Biar ganteng kayak gue Langsung aja pencet nih Tombol tas belanja Di sebelah kiri Dan kalian langsung bisa beli Dan check out Ya menurut gue Fitur ini keren banget sih Jangan lupa belanja Di YouTube Shopping ya Oke Yaudah sih Cencek Makasih Realmwedge S.Y Wuh Jakarta panas banget coy Jadi tadi tuh gue udah masuk Udah muter-muter Ngeliat semuanya Disini ada cafe Ada toko Ada segala macem Tapi Yang gue heranin adalah Gue kagak nemuin Ada jejak Kekas kasino sedikit Tapi kayaknya Makin kesini tuh Ini gedung tuh udah di alifungsiin Kayak buat restoran Buat cafe Buat live music Buat konser bahkan Sampai-sampai tadi Tempat bajunya Tempat semuanya aja Premium banget gitu Gak kayak kasino Sampai-sampai tadi tuh Gue sendiri nyoba Untuk nyamperin lantai 13 Untuk nyari si kasino Tapi liftnya aja Kagak nyampe lantai 13 Cuma nyampe lantai 5 Ya kabarnya di atas sih Udah jadi kantor ya Tapi apa Jangan-jangan Ternyata Si lantai 13 Isinya masih ada kasinonya Tapi disembunyikan Itu konspirasi gue doang Lu Lu jangan Di framing Gue jangan di framing Oh ya by the way Buat yang kepol Lantai 13 gedung Sarina Di tahun 1979 Harusnya begini bentuknya nih Ada segala macem judi tuh Mulai dari yang slot Mulai dari yang Grolet wheel Mulai dari yang blackjack Ini vibesnya Las Vegas Banget gak sih Tapi kalo disini Berarti namanya Las apa ya guys Las Sarina kah Las Jakarta Las Tri Las Carpelangi Nah dari banyak investigasi Yang gue udah lakuin Gue tuh masih bingung Dan masih abu-abu banget Ini judi tuh Beneran baik Atau buruk Atau gimana Jadi untuk nentuin Gue sendiri yang bakal berjudi Mampus lu pada Oke guys Sekarang kita mau langsung Cobain judi Semoga kita menang Kalo sampe gue menang Gue traktirin lu semua Sumpah Sorry gue telat bro Lu yakin mau judi tauan gue Yakin Lu tau gak gue siapa Gak tau Sepele Bapak lu pasti tau gue Nama gue Farellino Gue tuh udah main judi Dari 4000 tahun yang lalu Di Tiongkok Tapi Mainan kayak ginian Sudah biasa banget Gue biasa mainnya Dulu 4000 tahun yang lalu Namanya Liubo Lu tau gak Liubo Gak tau Gak tau Kau cantik hari ini Gak tau ya Gak tau ya Gak Gak tau Sama dadu gue Kita kocok yang kenceng Sampai cerot Kita buka Kita liat Lebih gede yang mana Yang lebih gede Yang mana Punya gue udah pasti Lebih gede Mana coba ya Gak pernah liat kan Gak pernah lah Kita mulai ya Buka Anak EO Anak EO tau Anak EO Ya emang bener sih guys Lu padahal gak usah coba-coba Emang kayaknya gak akan menang Kalian lawan bandar judi Dan inget aja nih Kata Ustadz Dennis Lim Menang judi itu Cuma ada dua caranya Satu emang dikasih menang Sama bandar Atau dua Ya jadi bandar Ini teh ya guys Jangan ditiru Teh basi lagi Gue juga berusaha nyobain judi Gue tekor Rokok sisa setengah Ya gimana ya guys Judi ini emang kita di video ini Bisa liat sendiri Kalau judi itu emang ada dampak Baiknya juga Pernah di Jakarta Tapi kenapa yang kena ke gue Coba apes-apesnya semua ya Ya kalau menurut kalian gimana guys Coba Kalian lebih setuju Kalau judi itu Dilegalin aja Atau di illegalin aja Ya gimana ya guys Gue udah poke banget Lu liat sendiri gue melarat Rekening gue juga udah Sisa-sisa terakhir Kalau lu pada peduli sama gue Bisa bantu gue Like Subscribe Comment Gue nanti buka Kita bisa juga kalian Donasi yang banyak Biar gue bisa judi lagi Ah ya pokoknya begitulah Ini rokok juga Sisa setengah lagi Lah Mati juga kan token listrik gue Lah Elah Sisa setengah lagi Sisa setengah lagi Sisa setengah lagi Sisa setengah lagi